Halo Halo Trepuler bertemu lagi di channel happy life di video kali ini Bang happy bakal membahas tentang satu tim kometa ya guys ya dari karakter ya Miko ya guys yang dimana setelah update page 3.0 ada elementar reaction baru bernama agref fight ternyata ya Miko ini terkena durian runtuh ya guys di bab dari sana sini kiri kanan atas bawah Oke guys ya kita langsung saja ke videonya let's go Mama nah untuk partinya sendiri di sini ada ya Miko denrotrappler Kazuha dan jongli ya guys ya yang dimana denrotrappler ini bakal berguna untuk mengisi baterai dan memberikan enabler denro ya guys agar terjadi quicken dan si ya Miko bisa agar fight ya guys ya jangan lupa arti paknya dipakai noblesse dengan energy Richard yang sangat tinggi yaitu 250 dan weaponnya kalau bisa pakai poponius ya guys ya terus untuk kajua sudah pasti ngebab elemental damage bonus dan bakal ngurangin resist elektro saat kajua menstrual elemen elektro ya guys ya terus CC nya juga wah enak banget ya guys buat kajua tuh tarik ulur tarik ulur atas bawah kiri kanan oke ya guys untuk CC dari kajua nah jongli ini untuk mengantisipasi kalau yaya Miko lagi elemental skill agar si yaya Miko tidak terbegal ya guys oleh para musuh-musuh yang ada di sebera abis jadi kalau yaya Miko ini pakai shield jongli wah enak banget guys asli jadi tinggal goyang kiri kanan atas bawah oke ya guys ya terus bisa ngurangin resist guys juga ada shield nya ya guys ya 20% untuk elemental ataupun fisikal terus Tendo Bansu ya guys yang sangat berguna untuk membuat musuh menjadi batu ya guys ya Tendo Bansu adalah azab dari maling kundang ya guys ya Oke guys Bang Happy disini bakal nunjukin gameplay dan rotasinya ya guys kita langsung saja ke videonya let's go Oke guys saya sudah ada di medan pertempuran ya guys ya saya bakal punching ruin ini ke belakang untuk mengaktifkan mielelite dari jongli ya guys jonglinya pakai mielelite jadi biar ada tambahan papan tank oke kita langsung elemental skill nah ini kita kajua tanpa elemental damage bonus lalu lagi langsung agak petnya guys dari Stabibito dan mengaktifkan noblesse ya guys Stabibito setelah elemental bros dan disini langsung disambung Tendo Bansu ya guys ya oke disini kita sambil ngumpul-ngumpulin lagi energi dari si Miko ya oke darah musuh sedang berkurang disini saya si Pajuanya pakai sakri guys ya jadi bisa elemental skill bakal ya guys untuk meminimaliskan energi dari si Miko ya oke disini kita ulang lagi langsung mililit dan set langsung Indonesia di arah-arah ya guys ya sama si Miko guys Tendo Bansu diakhiri nikmat sekali guys Oke guys itu guys untuk chamber pertama nah saya bakal nyoba langsung di si Kalkun Kalkun guys 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 Oke adik-adik saya sudah ada di medan pertempuran lagi disini kita dimulai dengan elemental skill dari ayam elemental si jongli langsung ke langsung elementatus dari kayu top bug cepat sekali sampai saya tidak bisa berkata-kata ya guys ya jebret gun langsung 80k ya guys dikali tiga GG gimang ya guys ya langsung cendol bakso lagi guys kita ngisi-ngisi energi disini kita bersenang-senang dengan juga negara tanpa terbegal soalnya ada shield jongli ya guys kalian aman untuk perawakan tidak akan terbegal dan tergelincir ya guys ya Oke kita rotasi lagi guys set-set-set misi energi bos kalian untuk energinya cek nah arah-arah ya guys ya loh nikmat sekali bos tidur putih enak bener dikisya Oke kita lanjut lagi cendol bakso ya guys ya nggak turut kasih lagi mungkin ya guys ya biar lebih greget dikisya Oke kita ulang lagi kajutot langsung tabibito tabibito Oh nggak usah guys kita catetek ala-ala manis aja ya guys ya cat 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 ini ada arah-arah ya guys ya mantap ya guys untuk lawan si kalkun kita bakal lawan si bisa patas mal guys soalnya dia agak menuju lagi langsung aja let's go Oke adik-adik kita langsung elemental saja saja ternyata ya Miko sudah tidak kuat ya guys ya dia langsung elemental skill cendol bakso elemental skill dari jajua langsung elemental nus tabibito ya guys ya langsung arah-arah ya guys ya wuuhu barbar sekali langsung tarik kulur lagi si kajutot ya guys ya boksando bakso ya guys hukuman dari sang Arkon Geo memang ya guys langsung jadi batu maling kundang guys Oke waktu masih banyak 925 ya guys ya jadi bisa kita juga menyumbung dulu nah disini kita ketemu si jamur-jamur laknat ya guys ya yang tidak mau bertobat kita bakal bumi anguskan lagi agak cendol bakso dulu langsung elemental skill jokli kajutot tarik kilur kiri-kanan atas bawah oke tapi btot lepken bos arah-arah lagi guys ya nih pas sekali guys Oke gak jadi gitu aja untuk soke di sepira abis tak untuk filmnya kalian aja langsung cek aja ya guys di akhir video ini kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian guys Oke guys untuk detail video saya bakal jelasin di segmen berikut ini ya guys untuk senjata kalian bisa pakai Kagura Parity skyward atlas duit shit apapun Osborne yang dimana Osborne ini bisa nambahin energi kalau kalian sudah melancarkan elemental skill bersama ini enak banget untuk masalah saya Miko yang ada di baterai nah untuk artepak kalian kalau misalkan pengen mengandalkan elemental skill-nya kalian bisa pakai artepak baru ya guys ya ini ngg gimang artepak baru yaitu adalah dream gilded dream ya guys yang bisa nambahin 82 elemental mastery dan ini bakal ada bump-bump baru ya guys pakek sama elemental mastery kalau kalian mempunyai arti berelemen yang sama dan elemen yang berbeda nah ini enaknya itu sebenarnya untuk gilded ini kalian memakai dua dua dendro dan dua elektron jadi memang fokus di elemental skill-nya ya tapi kalau untuk build yang saya ini saya bawa fokus di elemental berusnya guys makanya saya memakai emblem ya guys ya of separate agar si elemental berus dan elemental skill-nya ini seimbang demenya guys gak akan terlalu gede di elemental skill gak akan terlalu gede di elemental berus soalnya nanti bakal di bab haju-haju gak guys nah gitu guys untuk artipaknya guys untuk konselasi saya sarankan unlock c1 ya guys agar energi isu ini bisa teratasi ya guys ya kalau misalkan kalian unlock c1 kalau kalian pengen arah-arahnya lebih keras lagi kalian unlock sampai c3 ya guys ya ini udah pasti ya gg gimang elemental skill increase demenya itu hampir 10-20 persenan guys kalau kalian pengen menjerit sampai sambil mendesah kalian langsung unlock aja c6 ya guys dia bisa ngurangin dipen musuh sebesar 60 persen guys nah itu guys untuk misalkan kalau kalian pengen langsung crot ya guys ya nah ini guys untuk substatnya kalian bisa prioritaskan di crit rate dan energi dulu misalkan crit rate itu di 60 udah enak banget kalau kalau bisa kalian 70 nah untuk energi kalau kalian nggak bawa elektro kalian itu energinya wajib 180 sebenernya guys kalau pengen enak tapi energinya cuma bisa dapet segini masih oke lah dibantu paponius jongli dan paponius dari tabibitot ya guys ya kalau kalian misalkan build elemental skill nah energinya segini cukup guys kalau kalian pengen fokus di demeg elemental skill untuk sitabibitot saya memakai paponius dan artifactnya udah pasti ya pakai emblem dan energinya itu 260-an ya guys agar dia juga bisa ngebaterain dan tidak menjadi beban untuk party nah untuk jongli disini sudah pasti saya memakai milelit dan senjatanya paponius ya guys buat baterai juga biar aman rotasinya guys ya disini pakai milelit bisa nambahin attack juga lumayan dan bisa melindungi yayemiko dari hantaman-hantaman musuh ya guys ya terus kajuha sudah pasti ini hero yang paling wajib ya guys ya masuk atau kalian bisa ganti sukros kalau kalian benar-benar F2P nah kajuha ini bisa nambahin elemental damage bonus dan bisa ngurangin resist dari elektro ya guys sebesar 40% which is edan banget nah disini senjatanya juga saya memakai sakripisial ya guys ya agar bisa tarik ulur kalau ketemu musuh yang banyak bisa enak ya jadi elemental skill dari si kaju tot ini bisa dua kali nah itu untuk detail dari buildnya ya guys ya semoga kalian bisa eksplorasi lagi untuk parti-parti yang lain ini salah satu rekomendasi parti saya soalnya agak mahal kalian harus punya kaju tot dan si jongli tapi kalau kalian mau coba langsung dicoba aja ya guys kalau kalian punya part lain kalian juga boleh komen di kolom komentar guys ya agar temen-temen juga tahu bahwa si yayemiko ini bener-bener di bab di page 3.0 ini nah buat kalian yang pengen yayemikonya nge-trotnya lebih sakti ya guys ya kalian bisa unlock c6 nah kalau kalian nggak punya primo kalian langsung aja top up dinusop.id ya guys ya harga murah aman dan terpercaya ya guys ya jadi segitu aja untuk videonya jangan lupa like comment dan subscribe see you next time bye bye mamang ya